Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat Saya hampir 3 bulan ini menjabat Menpan RW Ternyata memetakan masalahnya begitu luar biasa urusannya Bedanya waktu ketemu yang pertama belum ada data kasarnya berapa Karena waktu sedang didata Nah kita sedang data, padahal data ini bukan data yang otomatis akan diangkat menjadi ASN atau non-ASN Pak Amir Rahman pernah jadi Bupati Saya pernah jadi Bupati, Bapak pernah jadi Gubernur Memang kadang honorer ini gak kelihatan Tapi Bupati, Kepala Daerah itu menyembunyikannya kadang dimasukkan di kegiatan Begitu didata, dikeluarin semua datanya ini Padahal ini bukan honorer, dia di kegiatan Disinilah kenapa muncul ide adanya outsourcing Meskipun janjinya di atas kertas itu kontrak Kalau sudah kerja lebih dari 2 tahun, itu minta kemudian jadi ASN P3K Nah, prioritas kita ini kemana ke depan? Yang karir ASN ini salah satunya kan guru, kemudian juga tenaga kesehatan Lalu apakah kira-kira, ini ses dan diskusi Apakah sopir, pramu saji itu bagian karir yang harus juga jadi ASN? Kira-kira dan seterusnya, nanti kita dalami Tapi pikiran beliau tadi juga mereka sudah mengabdi lebih dari 7 tahun dan seterusnya Jadi kami hari ini banyak sekali dapat insight yang luar biasa Dari anggota Dewan yang terhampir semua Saya catat dari tadi saya manggut-manggut terus Karena itu ya, ya betul Tapi di antara ini kan penting semua Tapi dari yang penting itu mana yang genting? Kira-kira gitu Apakah memang genting semua? Dan seterusnya, dan seterusnya Tentu Bapak sekalian, kita sedang kaji memang Kita potret Sebenarnya berapa sih prosentase dibanding seluruh negara di dunia Dengan kita bandingkan dengan prosentase kita Kita ini sekarang 1,9% Jumlah ASN kita Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% Dari prosentase jumlah dan seterusnya Maka opsi kita jangka panjang Dan sebagaimana tren di dunia Tidak ada lain kecuali digitalisasi Tentu kemanusiaan penting tadi Tanpa digitalisasi dari yang luas ini Pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan Tidak bisa transparan dan tidak bisa murah Nah korupsi ini karena tidak transparansi tadi Maka digitalisasi jadi penting Nah kita sudah punya roadmap Nanti akan kami sampaikan Jika digitalisasi ini jalan Dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30% Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30% Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi Di presidisi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja Akibat dari teknologi Kira-kira gitu Karena tidak lagi perlu dengan orang Cukup dengan digital Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi Sebenarnya reformasi tematik ini bukan program baru Tapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus Yang berdampak kata beliau tadi Opsi tadi bukan opsi dari tapi ini pilihan Jadi kita masih meng-cluster ya Diangkat semua Atau jadi ini bukan Ini bagian dari diskusi Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati Untuk mencari opsi Kami sudah bertemu juga para wali kota Yang nanti akan kami sampaikan secara turut Sudah ada beberapa alternatif Kira-kira Kedepan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat Tapi ada sharing Dengan pemerintah daerah Tapi kata para bupati dan wali kota Tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian Kami gak mampu Bikin aja salary range kata beliau Kata para bupati ini Ya tidak 300 ribu Gak manusiawi juga Nah berarti ada salary range antara Ini setelah kami bertemu dengan para bupati Bahkan kami telah keluarkan SK Supaya para bupati ini tidak buang badan Kalau nanti ada masalah Kami semua apkasi dan apeksi Dan provinsi Kami SK akan menjadi tim Untuk ngeksersize masalah ini Karena saya setuju Urusannya ini bukan hanya urusan pusat Tapi urusan daerah Nah teman-teman sudah memberikan alternatif solusi Salah satunya adalah Ada salary range antara Misalnya antara 1 sampai 6 juta Sesuai dengan kemampuan daerah Ada banyak daerah kami mampu dulu pak Tapi begitu pusat bikin aturan detil Kami jadi gak mampu Karena harus dibayar 5 juta Padahal di tempat kami digaji 1 juta setengah saja Katanya berkenan Nah ini ada beberapa alternatif Nanti insya Allah Bapak sekalian Kami sampaikan di forum yang lebih luas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!